Hizmullah kembali terlibat baku tembak dengan pasukan elit Israel di perbatasan Lebanon. Konfrontasi jarak dekat itu mengakibatkan lima komandan dari Brigade Gulani tewas. Sementara sembilan tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF lainnya dilaporkan sekarat. Dikutip dari Al-Mayade Net, klaim itu dikonfirmasi oleh militer Israel pada Kamis 17 Oktober malam. Militer IDF mengatakan lima tentara dari Brigade Gulani tewas selama pertempuran sengit di Lebanon Selatan. Adepun korban merupakan seorang komandan kompi, seorang komandan tim, dan seorang komandan staf dari Brigade Gulani. Media Israel melaporkan kronologi bentrok jarak dekat hingga mengakibatkan kerugian signifikan di pihak IDF. Dilaporkan pasukan Gulani memasuki sebuah gedung pada hari Rabu 16 Oktober. Dengan dukungan udara, begitu masuk mereka diserang oleh beberapa pejuang Hisbullah yang melancarkan serangan terkoordinasi. Setidaknya ada empat pejuang Hisbullah menyerang tentara Brigade Gulani dari jarak dekat. Sergapan itu langsung membuat lima komandan Brigade Gulani tewas. Sementara itu, saluran 12 Israel melaporkan sembilan tentara mengalami luka parah. kinda. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton